Intro Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Diyah RT Idawati Menyalurkan bantuan paket sembako untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Pidi Selasa 21 April Penyerahan bantuan bertujuan untuk meringankan beban mereka di tengah wabah corona Bantuan disalurkan secara simbolis di Gampung Cina, Kota Sikli, dan Gampung Yaman Masjid, Kecamatan Mutiara Ada 210 orang disabilitas yang menerima bantuan tersebut dan mereka tersebar di 23 kecamatan Dia menambahkan bahwa disabilitas belum banyak tersentuh oleh bantuan pemerintah, karena itu kita mengisi kekosongan itu Dalam kesempatan itu, dia juga mengimbau masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan Mulai dari menerapkan physical distancing, social distancing, rutin mencuci tangan, memakai masker bila berada di luar rumah, dan menjaga kebersihan Salah satu disabilitas yang menerima bantuan adalah Umi Salama, seorang ibu rumah tangga di Gampung Lambideng, Kecamatan Simpang 3 Yang mengaku senang menerima bantuan sembako dari PKK Aceh, apalagi ekonomi keluarganya sedikit menurun selama wabah virus corona Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini tim penggerak PKK Provinsi Aceh, Sawo BD, kita datang ke BD untuk menyerahkan bantuan dari tim penggerak PKK Dalam rangka COVID-19 ini, kita memberi bantuan kepada khususnya ini tentang disabilitas Karena kita mendengar disabilitas belum banyak tersentuh oleh bantuan pemerintah, sehingga kita bisa mengisi kekosongan-kekosongan yang belum tersentuh itu Untuk DPD sendiri, kita memberikan bantuan 210 paket dari 730 paket yang telah disiapkan oleh PKK Aceh Mudah-mudahan ini memang tidak bisa meng-cover semua yang membutuhkan, tapi kita meng-cover sebagian dari mereka yang membutuhkan Dan saya harap terus menerus peran organisasi, peran elemen-elemen masyarakat untuk kita terus menerus saling bahu, membahu, membantu masyarakat yang membutuhkan Sehingga kita bisa melewati masa sulit ini, yaitu masa wabah COVID-19 melanda Aceh Terima kasih